Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Kompas Jember. Tiga siswi sekolah menengah atas unggulan di pondok pesantren Zainul Hasan Gengkong, Kabupaten Prabolinggo, Jawa Timur, mampu membuat beras analog dari Umbi Suwak. Karya santri pelajar ini pun terpilih menjadi juara pertama pada perlombaan tingkat internasional di Thailand. Anda pasti penasaran seperti apa cara membuat beras analog ini. Berikut liputannya. Siswi SMA unggulan nafsawati pesantren Zainul Hasan Gengkong, Kabupaten Prabolinggo, Yannik Kamsia Naili, Nannik Nur Laila, dan Cahyaning Fitri Ali Aisyah berhasil membuat beras analog dari Umbi Suwak yang banyak tubuh liar di Indonesia namun jarang digunakan oleh warga. Pembuatan beras analog dilakukan dengan cara mencampur suwak dengan sagu dan daun kelor hingga menjadi tepung halus. Lalu keringkan dan cetak tepung tersebut dengan mesin pencetak bulir beras. Beras analog memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan, yaitu mencegah diabetes dan kanker. Karya ketiga siswi ini pun terpilih menjadi juara satu dan dua di ajang bergengsi tingkat internasional, yakni PCCST International Science Fair dan The Second Patalung International Science Fair 2019 di Thailand. Bahkan kreasi beras analog menjadi satu-satunya karya anak Indonesia yang bersaing dengan 26 tim lainnya dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam di bidang biologi. Bisa mengurangi, bisa mencegah mengobati diabetes, mencegah mengobati kanker, sama bisa juga mengurangi berat badan biar. Dari semua bahan itu mempunyai kesehatan yang kandungan yang bagus, dari suku sendiri, dari kelor sendiri, dari sagu sendiri. Beras analog produk siswi SMA unggulan ini telah diuji oleh guru besar ahli biologi dan dapat dipromosikan sebagai beras organik karena memiliki indeks glikemik rendah. Gerban beras analog diharapkan mampu menjadi solusi untuk ketahanan pangan dalam negeri. Ada satu tim kita cuma, eh ada tiga tim yang kita kirim, alhamdulillah ketiga-tiganya dapat medali. Yang satu medali emas dengan skor tertinggi, yang satu lagi juara kedua, kemudian yang satu lagi itu juara ketiga. Terima kasih.